Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat, lopiat dan penuh semangat Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali Hari ini di edisi Minggu 29 Maret 2020 Tentunya dalam Lintas Banua Sepekan Bersama Silanti Risni dan rekan saya Herlina Lusiana dan seperti biasa selama 1 jam ke depan Kami akan menemani Anda dengan menyajikan berita-berita terpilih selama 1 pekan ini Ya inilah dia pemirsa Lintas Banua Sepekan selengkapnya Ya pemirsa masih maraknya virus corona yang sangat meresahkan warga Indonesia Tidak hanya warga Indonesia tapi juga di seluruh belahan dunia Kali ini pemirsa kabarnya juga beredar penutupan pasar tradisional di Banjarmasin di media sosial Terkait dengan pencegahan virus corona Ternyata ini tidaklah benar Pasalnya sejauh ini pemerintah kota tidak mengeluarkan himbawan atau surat edaran untuk menutup pasar Sementara itu pula di tengah muabahnya virus corona dan menghadapi bulan ramadhan Wali kota Banjarmasin bersama Kapolresta dan DIM 1007 Serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat Melakukan pengecekan langsung harga gan dan ketersediaan bahan tangan ke sejumlah pasar tradisional Akhir-akhir ini para pedagang pasar tradisional di kota Banjarmasin sempat dibuat resah Akibat banyaknya informasi yang beredar di media sosial Soal penutupan pasar tradisional sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona Tetapi nyatanya informasi itu tidak benar Pasalnya sejauh ini Pemko Banjarmasin tidak pernah mengeluarkan himbawan Atau mengeluarkan surat edaran tentang penutupan pasar Khususnya di bawah naungan pemerintah kota Banjarmasin Kalaupun ada bukan pasar milik pemerintah kota Melainkan pasar swasta atau pasar yang dimiliki perorangan Sejauh ini pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hanya melakukan himbawan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat Salah satunya dengan mencuci tangan usai beraktifitas Sebagai upaya mencegah penularan virus corona atau COVID-19 tersebut Sekarang belum ada arah untuk penutupan pasar-pasar rakyat di kota Banjarmasin Khususnya pasar-pasar rakyat yang dimiliki oleh pemerintah kota Banjarmasin Kalaupun misalnya memang ada itu mungkin dari pasar swasta mungkin ya Pasar yang dimiliki oleh perorangan bukan dimiliki oleh pemerintah kota Banjarmasin Untuk sementara kita belum bisa menyatakan hak ya Mungkin memang ada pasar-pasar tradisional yang dimiliki oleh pihak swasta yang menutup mungkin Tapi untuk pasar milik pemerintah kota belum ada sampai sekarang Sementara itu wali kota Ibnu Sina menegaskan PIMKO tidak melakukan penutupan bahkan sudah mengeluarkan edaran Agar pasar rakyat tetap buka karena masyarakat memerlukan bahan kebutuhan pokok Tidak ada penutupan pasar siapa bilang Pasar swasta itu Yang nutup itu pasar swasta Jadi pemerintah kontas sudah sudah edaran Kita minta tetap buka karena apa masyarakat memerlukan bahan pokok Lebih jauh Ibnu menyatakan Sejauh ini juga telah melakukan rapat bersama tim pengendali inflasi daerah Untuk memetakan cadangan Atau ketersediaan bahan pangan dan sembako Di kota Banjarmasin Mohail Banjar TV Di tengah mewabahnya virus corona sekaligus menghadapi bulan suci ramadhan Wali kota Ibnu Sina bersama Kapol Resta Dandim 1007 serta jajaran dinas perdagangan dan perindustrian Langsung terjun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan Dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di kota Banjarmasin Berdasarkan hasil pemantauan di pasar sentra antasari Harga bahan pokok cukup stabil Dan bahkan sebagian justru malah mengalami penurunan harga Di samping itu stoknya juga rata-rata masih mencukupi Seperti halnya daging sapi Para pedagang mengaku masih menjual di harga 120 hingga 125 per kilo Begitu juga daging ayam Kondisinya normal dan malah ada penurunan harga Lantaran permintaannya berkurang drastis hingga 70% Berkurangnya pembeli juga dialami para pedagang telur Meski harganya tetap normal Yakni Rp25.000 per kilo Penurunan terjadi hingga 50% Sementara itu harga bawang putih terpantau masih tinggi Yakni Rp43.000 per kilo Dan bawang merah Rp32.000 per kilo Sedangkan sayur-mayur seperti cabai juga masih di harga normal Alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Kapol S. Padadim Dan juga tim gugus tugas penanggulangan corona Sekaligus juga main survei kondisi pasar tradisional kita Untuk memastikan bahwa kebutuhan barang pokok itu terjamin Dan ketersediaannya juga ada Makanya kita mengecek di pasar daging Stok stabil Kemudian harga juga stabil Ini Rp120.000-Rp125.000 tetapi memang permintaan yang menurun drastis Hampir 50% Sama juga dengan ayam harga normal Kemudian pasokan juga normal Kemudian yang disukkan bawang putih kosong ternyata sudah masuk di pasaran Karena memang tiga hari yang lalu Peran untuk peran bawang import itu sudah masuk 150.000 ton Bahkan sampai lebaran Muhail Banjar TV Pemirsa seiring moabahnya virus corona dan adanya himbawan untuk tidak keluar rumah Rupanya cukup berdampak terhadap pasar tradisional Penurunan pengunjung setidaknya dirasakan oleh para pedagang daging sapi di pasar Sentra Antasari Banjarmasi Dan juga sementara itu para pedagang berharap situasi ini cepat berlalu Dan pemerintah juga cepat tanggap Sehingga tidak terus menerus berdampak terhadap kondisi perekonomian di kota Banjarmasi Penyebaran virus corona atau COVID-19 Serta adanya himbawan pemerintah untuk tidak keluar rumah Ternyata cukup berdampak terhadap perekonomian di Banjarmasi Seperti halnya di pasar tradisional Akhir-akhir ini jumlah pengunjung pasar sangat berkurang dari biasanya Setidaknya hal itu sangat dirasakan para pedagang daging sapi Yang mengalami penurunan permintaan cukup drastis Menurut salah satu pedagang Biasanya bisa memotong 2 hingga 3 ekor sapi Dapat terjual habis Saat ini hanya 1 ekor sapi Itu pun masih tersisa Padahal harga tidak mengalami kenaikan Jika biasanya para pedagang daging sapi Bisa melayani para pedagang bakso dan pentol Saat ini kebanyakan hanya melayani pembeli untuk konsumsi sendiri Pedagang menduga situasi ini terjadi Lantaran orang takut keluar rumah Akibat mewabahnya virus corona tersebut Apalagi pemerintah terus menghimbau untuk tidak keluar rumah Biasa hari-hari 2 kurang dagingnya Sampai 3 ekor Hari ini motong seko benar habis Pokoknya omsetnya menurun Semuahan kadar pedagang dagingnya Biar ayamnya berkurang semuahan Harga biasa saja karena ada kenaikan pedagang 120 standarnya Kalau kami membagi sama pedagang 117 Ini dampak kenapa lebih? Ya dampak ini Pak Ada penutupan, kaya sekolah kan dibu Ada larangan Berapa persen Bu penurunannya Kalau dipersenten ya Bu? Kalau Bu andakso 75% Kalau kami mungkin 50% lah sudah lah Ya bayangkan dari 4, 3, 2, 1 sekarang Para pedagang berharap situasi ini cepat berlalu Dan pemerintah juga cepat tanggap Sehingga tidak terus-menerus berdampak Terhadap kondisi perekonomian di kota Banjarmasin Mohail BanjarTV Ya Pak Mirsa Kali ini mengenai hampir satu pekan ini Harga gula pasir di pasar tradisional kota Banjarmasin Terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dan di tingkat pengecar ini Rata-rata pedagang sudah menjual Di kisaran harga 20 hingga 21 ribu rupiah per kilogramnya Selain itu pula pedagang berharap kepada pemerintah daerah Bisa segera mengatasi kondisi tersebut Apalagi sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan Bisa hanya permintaan gula lebih banyak dari hari biasanya Seiring tingginya permintaan harga kebutuhan pokok Di pasar tradisional Terutama gula dan bawang putih Kini kedua komoditas tersebut Terus mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan Pantuan BanjarTV Di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin Rabu 25 Maret 2020 Untuk harga gula Di tingkat eceran Rata-rata pedagang sudah menjual Di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilo Padahal sebelumnya Harga gula sempat turun Di harga Rp17.500 Namun lantaran tingginya permintaan Beberapa hari ini Harganya kembali mengalami kenaikan Sementara itu Pedagang lainnya Justru memilih tidak berjualan gula Hal ini lantaran modalnya cukup besar Di samping itu juga dinilai malah merugi Karena naiknya hampir setiap hari Mereka sih banyak yang Nggak jualan gula dulu Pak Karena kan Untuk modalnya sendiri kan Mendekati 1 juta rupiah Untuk sekarungnya Anggapnya kan Misalnya kan ambil hari ini Sekian kan Kalau kita ambil lagi berikutnya Otomatis bisa ada kenaikan harga Naik terus Naik terus Pak Otomatis kan Nggak ada keuntungan Yang kita dapatkan Pak Ya hampir semingguan juga sih Naiknya Kemarin kan sempat turun tuh Jadi Kemarin itu kan Rp17.500 Abis Rp17.500 Bentar Naik lagi Langsung naik Sedikit-sedikit Sampai hampir 20 seorang Andri berharap Kuala pemerintah daerah Bisa segera mengatasi Kondisi tersebut Apalagi Sementara lagi akan Menghadapi bulan Ramadan Biasanya permintaan gula Lebih banyak dari hari biasanya Tim Liputan Banjar TV Ya pemirsa masih berbicara Mengenai COVID-19 Dimana ribuan alat pelindung diri APD yang diperuntukkan Bagi petugas medis Setelah penanganan virus Corona Segera disalurkan ke rumah Sakit rujukan Seperti RS Ude Ulin Dan Boyasin Serta RS rujukan tambahan Yang ada di kasel Ya dan juga selain itu 2.000 pasang alat pelindung diri Bagi para tenaga medis ini Tiba di Banjar Baru Untuk penanganan Kasus Corona Diangkut dengan menggunakan Satu pesawat udara Milik TNI Angkatan Udara 2.000 pasang alat pelindung diri APD Bagi tenaga medis Dalam penanganan COVID-19 Coronavirus Tiba di Lanut Samsudinur Kota Banjar Baru Rabu Malam Alat pelindung diri APD yang dikirim Oleh gugus tugas nasional Percepatan penanganan COVID-19 ini Langsung diserah terimakan Kepada ketua gugus tugas Pencegahan pengendalian Dan penanganan P3 COVID-19 Kalimantan Selatan Yang juga Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Abdul Haris 2.000 pasang alat pelindung diri APD ini Langsung disebar Kedua rumah sakit Yang ditunjuk Sebagai rujukan Yakni RSUD Udin Banjar Masin Dan RSUD Bu Yasin Pelehari Tanah Laut Dengan datangnya Fasilitas APD ini Diharapkan Bisa membantu Di tengah sulitnya Ketersediaan Alat pelindung diri APD Di instalasi Kesehatan itu Jadi APD Dari malam Datang 30 Dan Datang lagi Sekarang 1.500an Dan Penggunaannya Dikualitaskan Untuk rumah sakit Rujukan Sidi melaporkan Untuk Banjar TV Ribuan alat pelindung diri APD yang telah tiba Di Kalimantan Selatan Yang merupakan Bantuan dari Pemerintah Pusat Akan segera disalurkan Kebeberapa rumah sakit Rujukan penanganan COVID-19 Di Kalsel Menurut Ketua Harian Gugus Tugas P3 COVID-19 Kalimantan Selatan Wahyudin Bantuan 2.000 APD Tersebut Selain akan Diprioritaskan Ke rumah sakit Rujukan utama Juga akan Disalurkan Ketiga rumah sakit Rujukan tambahan Seperti Ansari Saleh Idaman Dan rumah sakit Hasan Basri Kandangan Kami sudah Menderima 2.000 Pakaian APD Kelat pelindung diri Dari 2.000 itu Kita bagi ke Semua rumah sakit Yang ada di Kalimantan Selatan Untuk rumah sakit Rujukan Rumah sakit Rujukan utama Rumah sakit Ulin dan Bu Yasin Rumah sakit Rujukan tambahan Ada 3 Rumah sakit Ansari Saleh Rumah sakit Idaman Dan rumah sakit Hasan Basri Sudah selesai Kita Serah terimakan Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Untuk rumah sakit Rujukan utama Telah menerima Paket APD Secara lengkap Namun untuk rumah sakit Rujukan tambahan Baru menerima Baju dan celana Sedangkan Sarung tangan Masker Dan sepatu Masih dalam pengiriman Tim Liputan Banjar TV Ya pemirsa Informasi selanjutnya Rumah sakit umum Daerah Sultan Suryansyah Siapkan ruang isolasi Tetaplah Berkomotong Terima kasih telah menerima Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.